Intro Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat nomor urut 4 Mahyaldi Ansyahrullah dan Audi Joynaldi ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilihan gubernur sumbar tahun 2020. Namun kemenangan tersebut ditolak oleh pasangan calon gubernur sumbar nomor urut 2 Nasrul Abid dan Indra Catri karena dugaan berbagai pelanggaran sehingga mereka mengugat komisi pemilihan umum atau KPU sumbar ke Mahkamah Konstitusi pada Rabu 23 Desember 2020. Menurut Nasrul Abid dan Indra Catri, sejak tahapan pencalonan paslon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat tahun 2020 KPU sumbar selaku termohon telah melakukan pelanggaran serius dan sangat luar biasa terutama dalam pemeriksaan kesehatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota untuk memenuhi syarat calon mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang merupakan syarat calon gubernur dan wakil gubernur. Hal ini telah mengakibatkan terbitnya hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota yang dikeluarkan oleh lembaga tidak berwenang yaitu pengurus ikatan dokter Indonesia atau ID wilayah Sumatera Barat. Padahal yang berwenang adalah rumah sakit yang ditunjuk termohon KPU dalam hal ini yaitu RSUPM Jamil Padang yang seharusnya menetapkan tim pemeriksaan kesehatan dan mengeluarkan hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dengan demikian, menurut pemohon, hasil pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh pengurusi di wilayah Sumatera Barat adalah cacat hukum. Selain itu, saat berlangsung pemilihan, Gubernur Sumatera Barat ditemukan adanya pemilih yang memiliki KTP luar daerah yang menggunakan hak pilih, serta adanya pemilih yang memakai formulir A5 KWK seharusnya mendapat satu suara tapi kenyataannya mendapat dua suara. Berikutnya, termohon juga telah menghilangkan hak pilih 28 orang pemilih, terdiri dari dua orang pasien COVID-19 dan 26 orang pasien rawat inap di rumah sakit umum daerah Pariaman dengan tidak dilakukannya pemungkutan suara di rumah sakit umum daerah Pariaman sehingga pelanggaran termohon telah berpengaruhi signifikan terhadap perolehan suara pasangan calon dan jumlah pemilih menggunakan hak pilih dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Panjirawan, Amri, MKTV News, melaporkan.